Kurangnya stok dari petani dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah membuat harga jual bawang merah dan bawang putih di Kota Palu kini merangkak naik. Dari pantauan tim liputan radar TV Palu di pasar tradisional Impres Manunda, Kota Palu, harga bawang merah dan bawang putih mulai dijual seharga Rp30.000 per kilonya, yang sebelumnya dijual Rp25.000 per kilonya. Kenaikan harga ini sendiri telah terjadi sejak seminggu terakhir. Nabe, salah satu pedagang bawang, mengatakan naiknya harga jual bawang merah dan bawang putih saat ini disebabkan kurangnya ketersediaan stok dari petani lokal. Di mana sebagian besar bawang di pasaran saat ini hanya dipasok dari luar Sulawesi Tengah. Sebab sejumlah petani di beberapa sentra produksi bawang di Kota Palu dan Kabupaten Sigi hingga kini belum dapat melakukan produksi akibat lahan yang rusak pasca gempa disertai likuifaksi. Bawang merah Rp30.000, bawang putih Rp30.000, itu ada kenaikan? Ada kenaikan, ini baru-baru, Rp34.000 sekarang, ini masih bawang Rp30.000. Sebelumnya berapa? Rp25.000. Bawang merah itu? Iya, bawang merah, bawang putih juga. Berapa kenaikan ini bawang putih? Bawang putih, Rp25.000, Rp25.000 juga. Hal yang sama juga dikatakan Munira, ia mengaku sebelumnya harga jual bawang per karungnya hanya berkisar Rp440.000, kini naik menjadi Rp550.000 per karungnya. Bahkan ia memperkirakan harga jual bawang akan terus naik hingga Rp35.000 per kilonya. Kalau per karung dibeli itu suara Rp440.000, sekarang Rp550.000 sekarang. Jadi sebelumnya berapa ibu jual bawang satu kilo? Rp28.000. Rp28.000, sekarang? Rp30.000. Sekarang Rp30.000. Tapi tahu lah besok kalau datang, kali mesti nggak sudah? Tahu berapa cerang. Kalau stok ini sendiri kurang, itu berapa? Selain bawang, harga komoditi cabai juga mengalami kenaikan. Sebelumnya dijual Rp20.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp25.000 per kilonya. Sementara untuk harga komoditi lainnya masih terpantau stabil. Tim Liputan Radar TV Palu Terima kasih telah menonton!